Ya, sangat mungkin saja, karena kan gini, prosesnya kan nanti ketika, makanya saya ketika bincang-bincang yang sifatnya tidak dengan media, saya katakan, sangat mungkin saja pertemuan, ini terkait dengan wawancara kita yang lalu ya, sangat mungkin pertemuan Bu Megan dengan Pak Prabowo mengambil suatu sikap keputusan, apalagi Pak Prabowo sudah mengetahui siapa di belakang Kufu Fafak ini. Bisa saja ada kesepakatan dil-dil politik antara Bu Megan dengan Pak Prabowo, misalnya melanjutkan gugatan PDI Perjuangan terkait dengan persyaratannya Mas Gibran, jadi di PT UN, atau gugatan-gugatan lain yang dianggap ada celah. Jadi bisa saja BDIP, Bu Megan dan Pak Prabowo mengambil kesepakatan itu, dan sangat mungkin nanti keputusannya diambil pada tanggal 19 Oktober tahun ini, sebelum dilakukan pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga tidak ada lagi pengaruhnya Pak Jokowi untuk mempengaruhi, karena sudah di akhir masa pemerintahannya. Jadi termasuk juga ketika nanti menjelang pelantikan beberapa hari sebelum pelantikan, ada arahan misalnya kan begitu untuk melaporkan ke kepolisian, dan ke pihak kepolisian karena sudah melihat memang kekuasaan sudah akan beralih ke Pak Prabowo, akhirnya mereka akan menangani secara serius, dan Pak Prabowo sudah memiliki data-tata yang disuplai kepada pihak lain, dan itu akhirnya terungkap sosok yang dibalik Pak Kun Fufufafa itu adalah Mas Gibran, sehingga secara persyaratan tidak lagi memenuhi, karena apa? Misalnya sudah ditetapkan sebagai tersangka yang melanggar undang-undang UTE. Kan ini sangat mungkin tidak dilantik oleh MPR, jadi tinggal bagaimana? Apakah memang ada pihak nanti yang bisa membuktikan memang Mas Gibran sebagai orang sosok yang ada di balik Bukufafa, atau memang Pak Prabowo dengan sikap negarawannya, sikap seorang Bapak akan menerima kelemahan-kelemahan atau pempostingan-postingan itu sebagai seorang Bapak menerima anak, misalnya itu nanti terbukti orang yang dibalik akun Fufufafa itu adalah Mas Gibran. Tetapi saya yakin sekalilah ini tidak akan bertahan lama, kalau pun itu tetap diupayakan untuk menutupin siapa sebenarnya dibalik akun Fufufafa, Bapak kalau benar itu Mas Gibran. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang manusia tentu Pak Prabowo tetap akan melihat, tentu bukan sekedar melalui serangan-serangan akun Fufufafa, tetapi ada upaya-upaya lain untuk coba melengsarkan Pak Prabowo itu sangat mungkin dan tentu Pak Prabowo sudah akan sangat memperhitungkan.